Halo teman kece, balik lagi sama Kak Rina Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi domain aljabar untuk kelas 5 Ada 3 soal nih dalam video pembahasan soal AKM kali ini Daripada penasaran langsung aja yuk kita ke soal yang pertama Soal ini merupakan tipe penerapan dengan aspek kognitif memilih strategi Membeli permen jeli Perhatikan gambar ini ya teman kece Gambar ini menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda-beda Setiap tusuk terdiri dari beberapa permen jeli dengan warna yang sama Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga Rp 2.000 Dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga Rp 3.000 Adi mempunyai uang Rp 12.000 Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk kedua adiknya Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak Maka permen apa saja yang harus dibeli Adi Pilih semua pilihan jawaban yang benar Nah untuk menjawab soal ini kita dapat mengecek masing-masing pilihan jawaban Langsung aja yuk ke pilihan yang pertama Yaitu 6 tusuk masing-masing isi 3 permen Sehingga banyak permen yang Adi dapatkan adalah 6 dikali 3 sama dengan 18 permen Jika dibagikan untuk kedua adiknya Maka masing-masing akan mendapatkan 18 dibagi 2 yaitu sama dengan 9 permen Selanjutnya kita cek harga permennya Harga 6 tusuk permen isi 3 sama dengan 6 dikali Rp 2.000 Yaitu sama dengan Rp 12.000 Nah uang Adi cukup nih Dan banyak permen dapat dibagi sama banyak untuk kedua adiknya Maka kombinasi ini dapat dipilih ya teman kece Selanjutnya kita ke pilihan yang kedua Yaitu 3 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 1 tusuk isi 3 permen Nah banyak permen yang didapatkan dari pilihan ini adalah 3 x 5 ditambah 1 x 3 sama dengan 15 ditambah 3 yaitu sama dengan 18 permen Nah jika dibagikan untuk kedua adiknya Masing-masing akan mendapatkan 18 dibagi 2 yaitu sama dengan 9 permen Nah selanjutnya kita cek harga permennya Harga 3 tusuk isi 5 dan 1 tusuk isi 3 sama dengan 3 x 3.000 rupiah Ditambah 1 x 2.000 rupiah Yaitu sama dengan 9.000 rupiah Ditambah 2.000 rupiah Yaitu sama dengan 11.000 rupiah Nah uang Adi juga cukup nih untuk kombinasi ini Dan banyak permen juga dapat dibagi sama banyak untuk kedua adiknya Maka kombinasi ini juga dapat dipilih ya teman kece Selanjutnya kepilihan yang ketiga yaitu 2 tusuk masing-masing isi 5 permen Dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen Nah banyak permen yang Adi dapatkan adalah 2 x 5 ditambah 3 x 3 Yaitu sama dengan 10 ditambah 9 sama dengan 19 permen Nah 19 ini adalah bilangan ganjil nih teman kece Jika dibagi 2 ia akan menyisakan 1 permen Maka permen ini tidak bisa dibagikan sama banyak untuk kedua adiknya Adi Maka kombinasi ini tidak dapat dipilih oleh Adi Nah selanjutnya pilihan yang terakhir atau pilihan yang keempat Yaitu 5 tusuk masing-masing isi 5 permen Oke banyak permen yang Adi dapatkan adalah 5 x 5 Yaitu sama dengan 25 permen Nah 25 disini juga adalah bilangan ganjil Jika dibagi 2 akan menyisakan 1 permen Sehingga permen ini tidak bisa dibagi sama banyak untuk kedua adiknya Adi Maka kombinasi ini juga tidak dapat dipilih oleh Adi Nah jadi kombinasi permen yang mungkin adalah 6 tusuk masing-masing isi 3 permen Dan 3 tusuk masing-masing isi 5 permen Dan 1 tusuk isi 3 permen Atau pilihan jawaban yang A dan B ya teman kece Lanjut ke soal yang kedua Masih terkait dengan permen jelly Soal ini merupakan tipe penelaran Dengan aspek kognitif mengevaluasi Surti mempunyai uang senilai 20 ribu rupiah Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya Untuk membeli permen dan membagikannya kepada 6 orang temannya sama banyak Permen apa saja yang harus dibeli Surti Berikan alasanmu Untuk menjauh soal ini kita terlebih dahulu Hitung harga satuan dari 1 tusuk isi 3 permen Dan 1 tusuk isi 5 permen Harga satuan isi 3 permen adalah 2 ribu dibagi 3 yaitu sama dengan 666,67 Dan harga satuan isi 5 permen adalah 3 ribu dibagi 5 yaitu sama dengan Nah terlihat bahwa harga 1 tusuk isi 5 permen lebih murah Sehingga pembeliannya harus sebanyak mungkin agar didapatkan permen yang sebanyak-banyaknya Nah selanjutnya kita cari kombinasi permen sebanyak-banyaknya dengan harga yang paling murah Jumlah permen tusuk isi 5 paling banyak yang bisa dibeli dengan uang 20 ribu adalah 6 tusuk Karena 6 dikali 3 ribu yaitu sama dengan 18 ribu Nah masih menyisakan uang 20 ribu dikurangi 18 ribu yaitu sama dengan 2 ribu Nah sisa uang tersebut bisa digunakan untuk membeli 1 tusuk isi 3 Akan tetapi jumlahnya akan menjadi 33 permen Dan perlu diperhatikan bahwa 33 itu bukan kelipatan 6 Artinya tidak perlu membeli 1 tusuk isi 3 lagi Karena jumlah ini tidak bisa dibagikan ke 6 orang yang sama banyak Dengan kata lain kombinasi yang mungkin adalah 6 tusuk isi 5 permen Dengan total permen 30 buah dan dengan sisa uang 2 ribu rupiah Nah tidak ada kombinasi lain lagi yang memenuhi syarat Dengan kata lain tidak ada kombinasi yang harganya kurang dari atau sama dengan 18 ribu rupiah Dengan total permen 36 atau lebih Kelipatan 6 yang lebih dari 30 Alasannya karena kombinasi ini sudah menggunakan permen dengan harga yang paling murah sebanyak-banyaknya Namun kombinasi ini bukanlah satu-satunya nih Yang menghasilkan total permen 30 buah dengan harga di bawah 20 ribu Nah maka kita mencoba untuk mencari kombinasi lain yang total permennya 30 buah Pada soal ini tidak ada syarat Kalau kombinasi dengan total permen paling banyak harus dengan harga paling murah Oleh karena itu mungkin ada beberapa kombinasi lainnya yang juga menghasilkan 30 permen Dan kombinasi-kombinasi ini dapat diterima Contohnya yang pertama adalah 3 tusuk isi 5 permen dan 5 tusuk isi 3 permen Ini totalnya juga 30 permen Dengan harga permennya adalah 3 dikali 3 ribu ditambah 5 kali 2 ribu yaitu sama dengan 9 ribu ditambah 10 ribu yaitu sama dengan 19 ribu Ini juga masih kurang dari 20 ribu sehingga masih bisa memenuhi Nah kombinasi lainnya yaitu 10 tusuk isi 3 permen ini juga totalnya adalah 30 permen Dan harga permennya adalah 10 dikali 2 ribu yaitu sama dengan 20 ribu Ini juga memenuhi Jadi kombinasi-kombinasinya adalah 6 tusuk isi 5 permen Kemudian 3 tusuk isi 5 permen dan 5 tusuk isi 3 permen Serta 10 tusuk isi 3 permen Lanjut ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir Masih terkait dengan permen jelly Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung Ita membeli 2 tusuk permen jelly isi 5 dan 5 tusuk permen jelly isi 3 Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan Uang kembalian yang diterima Ita adalah Harga permen yang akan dibeli Ita adalah 2 kali harga permen isi 5 Ditambah 5 kali harga permen isi 3 Yaitu sama dengan 2 dikali 3 ribu rupiah Ditambah 5 dikali 2 ribu rupiah Yaitu sama dengan 6 ribu rupiah ditambah 10 ribu rupiah Sama dengan 16 ribu rupiah Nah sedangkan uang yang dimiliki Ita adalah 2 kali 10 ribu rupiah Yaitu sama dengan 20 ribu rupiah Dan uang kembalian yang diterima Ita adalah 20 ribu rupiah Dikurangi 16 ribu rupiah Yaitu sama dengan 4 ribu rupiah Jadi uang kembalian Ita adalah 4 ribu rupiah ya Atau pilihan yang C temen kece Gimana nih temen kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke temen kece lainnya Kalau temen kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi Langsung aja yuk daftar di website kejercita.id Atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton!